Gelandang asal Spanyol, Tiron del Pino, akhirnya punya klub baru. Ia baru saja diresmikan menandatangani kontrak bersama klub Thailand, Raca Bore FC. Dengan begitu, teka-teki masa depan Gelandang Serang yang dicoret Persib itu akhirnya terjawab. Pengumuman bergabungnya Tiron del Pino ke Raca Bore FC disampaikan melalui akun Instagram resmi Raca Bore FC di Instagramnya pada Sabtu 13 Januari. Dalam unggahan tersebut, Raca Bore FC mengumumkan kedatangan tiga pemain baru, yaitu Mataus Lima, Tiron del Pino, dan Ibrahim. Klub berjuluk The Dragon itu yang kini bercokol di peringkat ke-12 Liga Thailand, mengunggah cuplikan video kedatangan Tiron del Pino bersama dua pemain baru lainnya. Meski telah diperkenalkan klub, belum diketahui bagaimana status Tiron del Pino di Raca Bore FC. Namun rumornya, ia didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung, tuntasnya. Persib Bandung menjalin kesepakatan meminjamkan Tiron del Pino ke klub Liga Thailand, Raca Bore FC. Gelandang asal Spanyol tersebut didatangkan Persib Bandung di awal musim untuk durasi kontrak satu tahun. Sayangnya, pada pertandingan debutnya bersama Persib, ia mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan cukup panjang. Setelah pulih, Tiron kembali bergabung dengan Persib, namun Persib sudah kelebihan kuota pemain asing yang didaftarkan. Melalui rilis resminya, deputi CO PT Persib Bandung, Teddy Cahyono, mengatakan sesuai dengan kebutuhan tim dan untuk kebaikan sang pemain. Tiron del Pino dipinjamkan ke Raca Bore FC hingga masa kontraknya dengan Persib berakhir. Tiron sendiri tampil bersama Pangeran Biru pada laga resmi hanya selama 25 menit, ketika menjamu Madura United di Stadion GBLA. Kami sampaikan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Sukses bersama tim barunya, Tuntasnya. Asisten pelatih Persib Bandung, Miro Patris, merasa betah tinggal di Indonesia ketimbang di Malaysia. Dia membeberkan ada dua hal yang membuatnya kerasan tinggal di Indonesia. Yang pertama, karena orang-orangnya sangat ramah dan makanannya cocok belidahnya. Seperti diketahui, sebelum bergabung dengan Persib Bandung, Patris terlebih dahulu menangani klub asal Malaysia, yakni Kuala Lumpur City FC. Sehingga ketika kembali ke Kroasia, saat Persib Bandung diliburkan, dia mendapatkan pertanyaan dari keluarganya mengenai perbedaan Indonesia dengan Malaysia. Mereka bertanya kepada saya soal apa perbedaan dengan negara lain seperti Malaysia. Saya menjelaskan bahwa orang-orang di sini lebih ramah. Saya sangat senang berada di Indonesia dan makanannya lebih baik di sini. Jadi saya sangat menikmati berada di sini. Lebih lanjut, Miro Patris merasa senang mendapatkan libur panjang dan bisa melewati momen berbahagia, bisa melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang diketahui bernama Hana. Jadi ini waktu yang cukup berat bagi saya, banyak melakukan perayaan dalam beberapa pekan terakhir. Jadi saya juga tidak banyak berlatih untuk diri sendiri. Sayangnya, Miro Patris belum bisa mengajak istrinya ke Bandung dengan alasan karena dokumennya belum lengkap tuntasnya. Terima kasih.